Seorang ibu muda warga Kelurahan Aik Manis, Sibolga, Sumatera Utara, saudara terpaksa melahirkan tanpa pertolongan tenaga medis ataupun bidan di rumah sakit. Beruntung nenek sang bayi yang berada di ruang isolasi rumah sakit Ferdinand Lumban Tobing berhasil menolong proses kelahiran tersebut. Seorang ibu muda, Dian Yuliani, melahirkan bayinya tanpa pertolongan tenaga medis di rumah sakit Ferdinand Lumban Tobing, Sibolga, Sumatera Utara. Persalinan Dian akhirnya dibantu oleh Ernawati, nenek sang bayi. Setelah tidak mendapat pertolongan saat melahirkan, keluarga akhirnya membawa Dian dan bayinya pulang. Menurut sang nenek, hingga setengah jam setelah bayi dilahirkan, tidak ada tenaga medis yang datang, hingga sang bayi menggigil. Sampai dokter marah-marah. Kenapa kalian biarkan ini lahir sendiri? Jadi ibu bidan, bu. Saya tidak bidan, pak. Saya bilang sama dokter. Bilang saya bidan, saya tidak bidan. Kok bisa memulakan urinya? Nah, itulah peralaman saya selama saya melahirkan anak saya. Saat diminta konfirmasi atas peristiwa tersebut, Direktur RSUD Ferdinand Lumban Tobing, Sibolga, belum bersedia memberikan keterangan kepada para wartawan. Pasien tersebut bisa melahirkan tanpa didampingi tenaga medis. Dohar Franklin Sianipar melaporkan dari Sibolga, Sumatera Utara.